Selebritas Barbie Kumalasari mengakui, setelah pisah dari Galih Ginanjar dirinya banyak menjalani kisah asmara dengan lelaki lain. Bahkan, Barbie Kumalasari terakhir berpacaran dengan seorang lawyer atau pengacara yang satu profesi dengannya selama beberapa bulan. Kata Barbie Kumalasari ketika ditemui di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu 27 Januari 2024. Setelah sama Mas Gali, kayaknya udah jarang nih punya pasangan atau memang lagi nggak ada prioritas buat nyari pasangan seperti apa sih? Iya, kalau pasangan sih ada, seputus nyambung gitu, kayak kemarin-kemarin sempat ada pacar sama lawyer juga, baru dua setengah bulan. Sebelumnya juga sempat sama bintang sinetron juga, iklan juga, tapi kebanyakan aku nggak terlalu posting gitu loh. Kalau yang sekarang lagi CLBK lagi memantap pacar. CLBK lagi yang mantan pacar. Kenal, yang mana tuh, Kak? Yang tadi yang ada ikut tuh, itu mantan aku 2013. Oh, Allah. Edisi, edisi 2000. Dulu pacaran tahun 2013, dua tahun, terus sama Gali sama dia dulu, putus sama dia baru Magali. Oh, jadi ini 2015. Lihat, emang Kak Barbie nggak bisa ya kalau kosong gitu kalau misalnya setelah putus nggak bisa terlalu lama untuk sendiri atau seperti itu sih? Kalau kemarin sempat ada paling lama dua bulan tuh udah paling terlama. Paling lama dua bulan? Iya, paling lama dua bulan. Karena biasanya seminggu doang kalau putus, dapet lagi. Itu kenapa, Kak? Maksudnya bisa secepat itu gitu? Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin karena aku orangnya rame. Mungkin bikin keuang nyaman. Kemudian teman cuanya juga banyak. Terus aku juga orangnya kan manja gitu. Ada kan gitu cewek yang galak sama pasangan gitu. Jadi yang ada baru sebentar cuanya kabur. Kalau aku sih nggak, justru rata-rata kalau aku putus tuh kebanyakan pacar aku itu cemburu-an. Karena kan dunia aku ini kebanyakan 90% dunia aku laki-laki semua. Itu yang pertama. Terus ke-dua, aku semuanya sama mantan pacar masih pada akun semua. Pada bisnis bareng. Dan semua mantan pacar aku aku kenalin. Kadang suka jalan bareng. Jadi kalau yang baru ini nggak kuat mentalnya, Pasti ada aja masalahnya. Kayak kemarin sempet aku di Bali. Aku udah pacar udah lama, 6 bulan. Kau tahu, ada salah satu mantan pacar aku menjadi tersangka. Gitu kan? Salah bakal kasus film, porno yang lagi rame di koda. Akhirnya aku ngurusin dia. Ini cemburu. Pacar aku berderang. Kabur. Putus. Yang tinggi gitu. Jadi harus kuat iman sih kalau sama. Kak, tapi ada rencana gitu, Kak? Dalam waktu dekat buat nikah gitu. Karena kan dulu kan KBRB sempet bilang gitu. Kalau nikah, maksudnya sebuah kebutuhan itu bisa banyak lo dilakukan gitu. Bener. Kebutuhan. Kemarin udah mau foto pre-wedding sebenernya sama yang pengacara. Di bulan Januari ini sih, rencana udah di Bali. Tempat juga udah disiapin. Tapi yaudah pas mantan baru, ada salah satu ngomongan dia yang bikin aku lakit. Mana aku lagi jalan sama anakku juga. Tapi akhirnya anakku nggak suka gitu. Nah, aku berpikir, kan kita juga mau punya pasangan, anakku harus suka. Nah, ini pas depan jenia. Jadi udah jalan sama anakku, bikin anakku kecewa gitu kan. Karena dia ada omongan yang, udah kamu cari berondong lagi aja, bisa nyimbangin kamu. Malah dia lebih tua kan. Tadi aku pikir, aku mau berubah jalan deh, coba aku cari yang lebih tua. Tapi cape juga ya, ternyata gue yang tua itu malah adu amelin melulu, keburuan melulu gitu kan. Terus kayaknya jealous kan. Aku alhamdulillah ya karirku bagus gitu kan. Jadi banyak aku dapet undangan sana, terutama aku di Bali juga. Clubbing mana yang nggak ngundang berbi gitu. Kalau di Bali tuh aku selalu kamu kehormatan di clubbing ini, clubbing ini. Itu minuman berbotol-botol, bahkan aku free gitu kan. Ya, jadi kan karena kita pergaulannya memang sama owner to owner. Aku juga dulu pernah punya ekskotik, di Bali juga pernah juga. Jadi ya, emang udah biasa kehidupannya. Nah, ini yang dia tidak terima. Dia maunya aku udah abis pulang kerja, nggak boleh ke clubbing gitu. Ya, nggak bisa juga dong merubah orang secepat itu. Apalagi kita baru pacaran 2 bulan lebih. Jadi yaudah akhirnya aku khusus. Target buat nikahnya kapan sih, ada nggak? Kalau bisa sih, pengennya sih tahun ini. Tapi aku nggak tahu nih, dia berdoa aja. Takutnya nanti udah pengen-pengen kayak kemarin. Tahun kemarinnya pengen, ya nggak ada kabur cowoknya. Kan putus gitu kan, nggak kuat mental gitu. Tapi gue dari lu sendiri gimana sih? Teribet ke apa gimana? Aku tuh suka cowok yang maja dan ikutin kegiatan aku. Karena maksudnya gini, yang penting kegiatan aku. Karena maksudnya gini, yang penting aku tuh kalau udah satu-satu. Tapi jangan larang ketika aku meeting sama temen. Terus jangan cemuruan. Karena ya, ya namanya kita kan maksudnya kayak aku nih. Aku kan orangnya entertainer juga kan. Jadi kita harus lobby orang. Ya kalau di TV harus lucu-lucuan. Tapi kan kerjaan sehari-hari kita berusaha juga. Jadi memang mau nggak mau harus baik. Harus nice, harus fair gitu kan. Dan kebanyakan kehidupannya dengan laki-laki gitu. Temen-temennya. Jadi ya kalau dianya baperan, dianya egois. Dianya kayak kemarin juga yang lancar-lancar aku yang pengacara. Tiba-tiba marah mendadak gitu kan. Ijin salah ke clubbing, nggak izin salah gitu kan. Terus serba salah ngeliat aku minum sedikit aja udah marah. Bahkan capek, kok pacaran jadi posesif kayak gini. Kayak hidupku jadi tertekang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau lo ngasih gue macem-macem. Kalau gue ngasih aja udah kayak gitu. Jadi aku kayak, ah nggak deh gitu. Gimana nanti gue nikah sama dia ya. Mendingan, kok gue juga masih bisa cari duit sendiri. Jadi aku lebih adik. Anakku juga nggak setuju dalam. Ami, masih cantik cari yang lain. Anakku udah gede juga kan. Udah bisa curhat juga kemarin di Bali. Ngomong baru, bukannya seneng malah sedih. Tapi yaudah, jadi aku harus move on gitu. Sekarang tinggal tergantung anak. Ya kalau mau jadi pasangan aku, harus bintang pendekatan juga sama anaknya. Jangan sama mamanya aja gitu. Nah ini CLBK sama mantannya udah berapa lama Kak Birby? Baru dua minggu ini sih. Dua minggu? Dua minggu, iya. Setelah dari Bali tuh? Kemarin sempat CLBK lagi sama mantan pacarku ada penyanyi. Tempat naik tuh di berita. Tapi cuma satu minggu doang, habis itu aku putusin. Kenapa emang? Agak ribet ya. Tapi dia, mesti gini. Boleh kita minum tapi terarah gitu. Dia muncul tiap hari tuh pagi siang. Boleh minum, 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 minum. Maka itu gak nyaman aku. Kalau kita minum boleh, tapi ya mungkin pas malam. Yang bangun tidur minum. Siang minum, sore minum. Jadi udah kayak minum air putih gitu kan. Dan bahwa saudaranya. Saudaranya juga agak resek gitu kan. Walaupun saudari pengacar juga. Tapi membuat aku tidak nyaman. Karena akhirnya aku buat telepon. Temen-temen aku dimintain semua. Jadi dia yang lobby temen-temen aku semua. Aku tuh kan gak bisa sembarangan. Karena link aku kan juga orang-orang penting. Jadi kalau udah yang membuat aku gak nyaman, Aku bilang sama dia, kamu pergi mana nih? Masih mau sama saudara kamu terus? Atau kita hubungan kita? Fokus. Iya. Alusannya aku kan dari kecil gak bisa tiba sama saudara aku. Ya terus gue mau buy one get one gitu kan gak mungkin gitu kan. Masa aku harus mikirin urusan dia dengan saudaranya. Karena kan kita udah sama punya kecubukan masing-masing. Jadi aku, yaudah silahkan beri saudaranya. Dan ada salah satu kebongan dia juga. Yang aku akhirnya dapetin gitu. Jadi yaudah aku langsung bilang di media juga aku putus. Seminggu doang. Walaupun itu mantan pacar juga udah setahun juga sebenarnya. Kak tapi tadi kan bilang baru seminggu ya? Seminggu terus putus gitu kan. Nah kakak pengalaman cintanya paling cepat jadian terus putusnya berapa lama sih? Eh maksudnya jadian dan putus paling cepat berapa lama? Dari jadian ke putus? Dari kalau kayak yang kemarin karena ini mantan juga ya. Emang kebanyakan aku kan masih baik mantan-mantan pacar aku. Karena bukan aku yang nakal gitu. Kebanyakan putus karena kalau gak gue dipurutin, dimanfaatin. Kalau gak dia punya cewe lagi gitu kan. Ya karena aku mungkin terlalu baik, loyal, apa gitu kan. Terus orangnya kan gak ada waktu yang protesif aku kan gak bisa. Tapi sekalinya aku tahu pasti aku langsung beasis. Tapi selain yang seminggu, kemarin ada gak sih pacaran paling cepat kayak berapa hari gitu? Ya paling kayaknya seminggu deh. Seminggu itu ya? Seminggu deh yang pacaran. Yang bener-bener tiba-tiba yang aku ilfil gitu. Aku gampang suka tapi gampang ilfil juga sih. Jadi kalau satu kali bertingkah, biasanya aku sampai tiga kali aja bertingkahnya kayak lagu. Sampai tiga kali. Itu udah tiga kali selesai. Ya aman? Mbak yang katankah apa? Emang udah jadian baik? Emang kan dulu dua tahun sih aku sama dia. Dari 2013 sampai 2015. Jadi udah pasti udah dalam juga ya. Masalah udah tahu keluarga semua. Jadi kalau sekarang CLBK lagi ya. Ya namanya udah mantan udah lama. Jadi ya udah lama lagi pacarannya gitu. Maksudnya ya udah nyambung. Kenapa aku lebih suka dengan orang lama? Karena loh orang baru tuh kadang-kadang gini loh. Ribetnya kalau jadi public figure takutnya nanti dia panson. Takut kita kalau lagi ngomong direkam. Di jam-jamnya takut nanti kebanyakan dimanfaatin lagi. Kalau orang udah lama kan terus paling tidak udah tahu nih. Oh kebanyakan cowok-cowoknya kok yang nyakitin gitu. Mungkin kalau aku yang nyakitin. Biasanya tipe laki-laki pasti langsung langsung di blacklist gitu loh. Teleponnya gitu kan. Kalau aku kan juga kebanyakan cowok-cowoknya yang pada nakal. Karena emang kebanyakan cowok aku rapat-rapat umurnya di bawah gue semua. Jadi mereka masih suka. Karena merasa ganteng. Mau berpetualang apa ya. Kalau aku sih silahkan lah. Nanti juga cari lagi mana yang terbaik. Berarti anak udah setuju Kak? Atau seperti apa? Kalau anak sih pastinya udah kenal ya. Cuman aku belum terlalu publish. Kalau aku CLBK lagi emang bacara-rapat sekarang. Tapi seberapa isimewanya Kak Samperre mau balik lagi gitu sama mantannya ini? Karena kalau yang ini tuh tipenya rajin gitu. Aku suka gitu loh. Dia tuh rajin banget. Maksudnya rajin bantuin aku. Kalau di rumah aku juga. Kalau bertanggung juga gak cuman duduk manis aja. Ada yang saya contoh. Ada yang kotong bikin dia tuh bantuin. Katakan aku di rumah kan sendiri gitu kan. Kalau mungkin yang sebelumnya kan lebih kayak ngebosi gitu. Jadi kayak gaya-gayaan aja aku gak suka. Ini emang dia dari dulu pasti coanya rajin. Kedua emang sayangnya tuh sayang banget. Aku bisa ngerasain lah mana yang sayang sekilas info. Mana yang bener-bener sayang dari hati. Oke. Ya aman? Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.